selamat menikmati malam ini akan bersaksi menguatkan, memberkati dan bahkan menjangkau jiwa-jiwa baru beliau akan bersaksi bagaimana perjalanan spiritual dari beliau dan Pak Yosi juga ya, Pak Yosi tamu kita malam hari ini juga adalah seorang mantan vokalis dari grup band rock nanti kita tanya beliau di era tahun berapa tepatnya tetapi sahabat-sahabat mereka jangan lewatkan kesaksian ini karena banyak pelajaran yang kita ambil banyak juga inspirasi yang akan kita terima hikmat dari Tuhan dibagikan ke grup-grup rohani dimana kita aktif bermedia sosial jangan lupa juga share, like, komen, dan subscribe The Miracle of Life mari kita sambut tamu spesial kita pada malam hari ini Bapak Yosi Patinama Shalom, selamat malam Pak Yosi, apa kabar? luar biasa haleluya, puji Tuhan Pak Yosi ya, kita buka dengan doa dulu ya, dan saya ajak Pak Yosi dan teman-teman mari kita berdoa bersama-sama Bapak di sorga, luar biasa pertemuan yang indah di malam ini untuk menyaksikan kesaksian yang luar biasa dari seorang Bapak bernama Pak Yosi Patinama kami berdoa ya Tuhan agar segala perangkat yang kami pakai signal, apapun itu ya Tuhan berjalan dengan lancar rapi kami dengan roh kudus terutama pesaksi kami sehingga beliau dalam kesaksiannya benar-benar memuliakan nama Tuhan sehingga banyak jiwa bisa terpanggil bertobat dan bisa kembali ke jalan yang benar kami buka program kesaksian pribadi hanya di dalam satu nama nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup haleluya, amin ya, satu firman Tuhan sebagai berkat untuk kita semua kisah para rasul 3 ayat 19-20 karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus amin puji Tuhan seperti biasanya dua poin yang saya selalu ingatkan tujuan Miracle TV memberkati banyak orang menguatkan iman orang percaya dan menjangkau jiwa-jiwa baru Matius 28 ayat 19 Markus 16 ayat 15 dan kisah para rasul 1 ayat 8 2 benar agama mengajarkan kebaikan oleh sebab itu jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain sahabat sebagai Miracle tetap konsisten untuk berkomentar di kolom live chat dengan memberkati membangun dan menjadi berkat bagi banyak orang yang rindu mau bersaksi silahkan mengisi form kesesian pribadi linknya ada di kolom deskripsi dan di kolom komentar tinggal di klik langsung diarahkan ke Google Form atau dengan smartphone Anda silahkan di scan QR code-nya sama saja ya langsung juga terbuka di formulir Google atau hubungi kami lewat WhatsApp WhatsApp Miracle TV 0852-5721-3655 info pendek yang suka dengan souvenir rohani aksesoris rohani bisa untuk mengunjungi lewat WhatsApp merchandise rohani Miracle TV sahabat-sahabat yang suka silahkan ada beberapa kalung rohani yang kami sediakan tidak banyak tetapi ada beberapa pilihan bukan hanya ini saja yang ditampilkan tetapi ada beberapa nah sahabat-sahabat yang suka dengan souvenir rohani silahkan mengunjungi WhatsApp dari Miracle TV shop 0821-9649-8721 sekali lagi 0821-9649-8721 atau ada link-nya di kolom deskripsi ya baik kita kembali ke Pak Yosi inilah saatnya Pak kami akan mendengar kesesian Bapak apa yang terjadi sebenarnya ya dalam perjalanan Bapak sehingga jatuh bangun dan sampai saat ini Bapak bisa menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa silahkan Pak Yosi Shalom Shalom Tuhan Yesus baik Amin saya agak bingung mau mulai dari mana bukannya bingung karena gak bisa menyaksikan karena terlalu terlalu banyak yang Tuhan lakukan untuk saya terlalu dasyat dan terlalu hebat jadi saya lagi cari-cari mau mulai dari mana oh iya saya mulai dari saya nama Yosi Patinama saya orang Ambon tapi saya lahir di Jakarta di Tanah Tinggi di Bronx-nya Jakarta Bronx-nya Indonesia di tempat dimana narkoba dan segala jenis yang tidak baik ada saya lahir di situ saya besar di situ sampai saat ini saya ada di situ saya bergereja di GBI Yerusalem Baru yang dipimpin oleh gembala saya gembala senior saya Pak Trisnau Hayudi yang adalah mentor saya dan Bapak Rohani saya walaupun umur beliau lebih mudah tapi beliau lah yang menuntun saya yang membimbing saya dalam kerohanian dimana sampai saat ini saya melayani di GBI Yerusalem Baru saya sebagai kabit doa saya pendoa syafat saya juga penginjil jalanan saya juga melakukan aksi-aksi sosial melalui persekutuan-persekutuan doa yang ada di pinggiran real kereta api mulai dari Sentiong Senen Pasar Baru Kota dan sekitarnya ada beberapa persekutuan doa yang saya bantu yaitu seperti PD Anugrah Praise and Worship persekutuan doa Narwastu persekutuan doa God dimana saya disitu pemain musik juga saya bernyanyi saya berkhotbah juga saya nyapu juga saya ngepel saya bantu saya bagi makanan juga kepada orang-orang yang hidupnya kurang diberkati secara ekonomi dan saya suka melayani karena saya sudah dilayani oleh Tuhan lama sekali dan begitu dasyat Tuhan memberkati saya menuntun saya sehingga saya boleh ada sebagaimana ada pada saat ini saya tahu itu bukan anak karena kuat gagah saya tetapi itu karena kasih Yesus yang melimpa dalam hidup saya aduh jadi saya terharu jadi pengen nangis sangat melimpa dalam hidup saya sehingga tak terkatakan terima kasih saya hanya bisa berkata thanks God thanks Jesus Tuhan Yesus dasyat perjalanan hidup saya sangat mengerikan ya terem gawat lucu aneh tetapi itulah yang terjadi dalam kehidupan saya di kota ini di Jakarta di Ibu Kota Negeri dimana saya juga pergi kemana-mana saya juga dikenal oleh banyak para gangster banyak pemimpin-pemimpin penjahat pemain musik anak-anak muda bandar-bandar narkoba pemakai-pemakai berat antar kota bahkan antar negara bahkan antar benua saya pernah menjadi pengedar tapi saya tidak bangga justru saya bangga saya ada saat ini di tempat ini untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus Kristus baik mungkin saya mulai dari saya anak bungsu yaitu laki satu-satunya dari empat bersaudara kakak saya tiga perempuan mereka lahir di Aceh karena orang tua kami adalah militer dan saya lahir di Jakarta dan terus kami stay di Jakarta saya dibesarkan di lingkungan gereja gereja GPIB Maranathat dimana seluruh keluarga melayani bapak seorang majelis ibu seorang koster kakak-kakak adalah pelayanan menyanyi dan semua yang dilakukan untuk melayani Tuhan di gereja GPIB Maranathat saya tumbuh besar di tanah tinggi di daerah yang rawan di daerah yang 24 jam kalau mau mencari narkotika mau mencari apa aja yang paling tidak baik di Indonesia ada di tanah tinggi saya dibesarkan disana waktu kecil saya dididik dengan ketat oleh orang tua sekolah minggu tidak boleh tidak sekolah minggu lalu kecil saya juga salah satu penyanyi di choir gereja saya pemain tonel kalau dulu namanya tonel sandiwara saya aktif untuk anak-anak umur-umur anak-anak gitu ya saya juga aktif di gerakan pemuda di daerah kami saya pernah bermain waktu TV masih hitam putih saya pernah bermain jadi peran utama dari sebuah film kecil dan dikirim ke Malaysia pada waktu itu masih TV RI banyak kegiatan yang saya lakukan pada waktu saya masih kecil orang tua mengajarkan saya segala jenis bela diri saya ikuti karena mereka berpikir perantau anak laki satu-satunya harus bisa bela diri tetapi semua itu buat saya sekarang baru saya pikirkan untuk olahraga it's okay tapi semuanya adalah sia-sia tanpa Yesus tanpa Yesus kita tidak bisa apa-apa siapakah kita tanpa Yesus walaupun kita jago walaupun kita banyak uang walaupun kita pintar tapi tanpa Yesus saya mau katakan dalam kesaksian ini kita tidak bisa apa-apa tidak bisa jadi setelah umur maja ketat orang tua mengajarkan saya untuk bergereja melakukan aktivitas di gereja tetapi dengan berjalannya waktu maka firman Tuhan berkata pergaulan buruk merusakkan kebaikan yang sudah ada dan saya jatuh dalam pergaulan buruk dan orang tua tidak tahu gimana saya bergaul dan saya kena waktu itu narkotika saya masih kecil masih muda sekali kalau tidak salah sekitar 45 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu baru lulus SMP kelas 3 saya sudah memakai narkotika dulu belum ada heroin dulu namanya morfin dan saya pemakai berat karena pergaulan orang tua tidak mengetahui keadaan saya di luar karena mereka pikir saya baik-baik saja di rumah tapi di luar saya adalah orang penjahat yang berat sekali pemakai berat teman-teman saya orang-orang tua bandar-bandar Cina-Cina yang ape-ape yang tua-tua main saya di daerah kota di tempat orang yang transaksi narkoba dari Asia ke Indonesia saya ada di sana dan saya termasuk orang yang paling muda pada saat itu dan saya kena saya kena narkotika waktu itu umur saya masih muda sekali saya lupa umur berapa tapi muda sekali dan itu sangat berbahaya sangat-sangat berbahaya dan tidak bisa saya lepaskan walaupun orang tua tidak tahu karena saya sembunyikan jadi pada waktu saya sakau bahasanya sekarang waktu saya ketagi saya tahan sendiri saya yang dulu orang baik-baik yang dulu suka menolong orang tiba-tiba berubah menjadi penjahat saya melakukan hal kriminal dimanapun bersama teman-teman mungkin kalau orang tahu dulu yang namanya jambret di motor itu kita tahun 50 tahun yang lalu sudah kita lakukan kejahatan-kejahatan yang berbahaya karena kami karena kami tidak ada uang karena kita tidak ada uang untuk beli kita di rumah baik-baik kita di rumah kaya malaikat ke gereja tetapi di luar kita jadi penjahat besar itu karena kebutuhan kebutuhan dari yang tidak baik itu jadi saya harus menjadi mencari uang dengan cara kriminal nipu kriminal menghajar orang melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya untuk dilakukan jangan kan untuk orang Kristen untuk manusia biasa aja udah gak pantas itu saya lakukan dalam kehidupan saya jahat dimana-mana pakai senjata melakukan hal-hal yang keji dan orang tua tidak tahu sampai beberapa waktu saya merasa tidak tahan lagi dan akhirnya ketahuan lalu orang tua saya bawa ke rumah sakit ketergantungan narkotika yaitu rumah sakit yang pertama ada di Indonesia yaitu di rumah sakit Fatma Bati yang namanya RSKO rumah sakit ketergantungan obat bahasa inggrisnya ada drugs dependence unit dan saya salah satu orang yang pertama masuk rumah sakit situ dan termasuk yang termudah pada waktu itu karena saya langsung bukan saya isap bukan saya dulu namanya ngepun ya di isap pakai rokok atau di pakai timah tapi saya langsung suntik bahkan bekas yang ada 50 tahun yang lalu tidak hilang bekas ini lihat masih ada berjejer seperti semut berjejer sampai ke sini sampai ke sini artinya sangat berbahaya sungguh berbahaya jadi teman-teman anak muda bapak-bapak ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan hati-hati dengan narkoba jaga terus anak ibu keponakan saudara teman dari pergaulan yang saya seperti yang saya lakukan karena di rumah baik-baik tetapi di luar lebih jahat dari setan dan berbahaya sekali saya yang tidak pernah berbohong jadi penipu berat saya yang tidak pernah kriminal jadi kriminal berat saya yang tidak pernah tadinya olahraga akhirnya jadi tukang berantem dimana-mana ini jahitan di tubuh saya ada dimana-mana juga ini luka-luka bekas patah dimana-mana badan saya penuh tato dan sangat berbahaya jadi kesaksian saya ini juga untuk para orang tua dan anak muda hati-hati dengan narkoba karena pada waktu kamu memakai narkoba agar kamu susah terlepas kamu terikat karena dia masuk ke dalam darah bahkan di Alkitab mengatakan kenapa di perjanjian lama dikatakan bahwa tidak boleh memakan darah binatang karena darah adalah jiwa jadi narkoba itu masuk ke jiwa sehingga susah dilepaskan terikat di jiwa kita waktu kesembuhannya sebentar satu menit selesai kita bisa sembuh kasih obat dulu kami caranya dengan memandi mandi setiap setiap sakau setiap nagih kita mandi kita guyur air karena badan panas sebentar kalau untuk menghilangkannya sebentar tetapi untuk melupakannya 50 tahun masih belum bentuk lupa itu bahayanya saya senang sekali dapat bersaksi di nerekol tv ini untuk menjadi berkat untuk berkata kepada orang tua teman-teman saudara-saudara anak muda hati-hati dengan narkoba karena itu mengikat jiwa kita diikat hingga kita tidak terlupa saya kalau bukan karena anugerah Tuhan gak bisa gak bisa Tuhan lah yang membuat saya terlepas saya gak kuat Tuhan ingin memakai saya sampai saya memberitakan kabar baik saya juga seorang penginjil jalanan saya menginjil tiap hari di pasar-pasar jalan-jalan di mal-mal memberitakan kabar baik oh Yesus itu baik jadi itu perjalanan saya di dalam narkotika sehingga saya masuk ke rumah sakit drugs dependence unit sampai waktu itu di jurnal salah satu jurnal di Asia Tenggara mereka memperlihatkan foto saya dimana ini anak baru umur berapa tapi tangannya sudah penuh dengan suntikan dari ujung jari sampai ke lengan paling atas dan sungguh sangat berbahaya tetapi satu hal yang saya kadang-kadang heran kok saya masih selamat sampai hari ini dan saya tahu bahwa Yesus Tuhan salah satunya adalah orang tua yang mendoakan saya ibu saya yang selalu berdoa untuk saya dia adalah seorang koster gereja tiap hari dia di gereja jadi dia berdoa untuk saya sehingga saya terlepas dari jerat maut karena saya juga terlalu banyak teman-teman yang mati di kiri kanan di sisi saya karena overdosis karena ditembak karena dibacok oleh kanan narkotika tetapi satu hal juga saya heran saya bukan heran sama Tuhan Yesus saya heran sama diri saya sendiri saya selamat artinya buat saya setelah saya merenungkan Tuhan ingin memakai hidup saya walaupun sudah tua tetapi Tuhan ingin memakai saya untuk menjadi alat peraganya dimanapun saya berada saya memberitakan tentang ini juga dimana-mana di gereja waktu saya bersaksi dimanapun saya berada di anak-anak muda di tempat nongkrong anak-anak muda saya bersaksi bahwa narkoba sangat berbahaya karena dia akan mengikat jiwa kita jadi itu perjalanan tentang saya memakai narkoba sampai saya menjadi orang yang jahat saya mencuri saya merampok beberapa kali luar masuk penjara waduh capek udah capek luar masuk penjara soal narkotika masuk soal berkelahi masuk soal kriminal soal perampokan neri Bapak Ibu tetapi Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus mengangkat saya menyelamatkan saya memberikan saya waktu untuk saya mau bersaksi dan saya agak heran juga baru bisa bersaksi sekarang maksud saya yang live yang dilihat saya percaya ini bukan oleh karena kuat gagah saya bukan oleh karena kehebatan Miracle TV tetapi oleh karena Yesus Kristus Tuhan yang membawa Miracle TV memberikan kesempatan kepada saya untuk bersaksi bahwa Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus dahsyat tidak ada lawan kalau orang amun bilang Tuhan Yesus seing ada lawan Tuhan selalu memberikan saya pertolongan walaupun saya berpikir saya ini kelewatan sudah beberapa kali ditolong akan dia memberikan second chances kepada saya kadang-kadang saya juga orangnya lupa sama Tuhan tetapi satu hal yang saya ingat bahwa dari kecil saya diajar oleh orang tua untuk dekat sama Tuhan sehingga pada waktu besar pada waktu mengalami hal-hal yang berbahaya saya selalu cepat respon saya kembali kepada Tuhan Yesus saya ingat seperti Daud yang seringkali berbalik dengan cepat walaupun dia adalah orang juga yang bandel yang jahat yang nakal disitulah saya pikir salah satu saya bisa selamat sampai pada saat ini karena dari 100% teman saya kalau teman saya ada 1000 itu 950 matinya sia-sia mereka mati dengan sia-sia overdosis mereka livernya pecah kinjelnya hancur otaknya hancur ditembak mati sia-sia di pinggir jalan sudah terlalu banyak dan hanya 5% yang masih hidup dan menurut saya orang-orang yang 5% itu termasuk saya orang-orang yang cepat meresponi panggilan Tuhan waktu mereka ingat bahwa mereka melakukan kesalahan atau melakukan kejahatan mereka berbaik maka Tuhan menangkap kita dan memberikan kita kesempatan walaupun kadang-kadang kita kurang ajar kesempatan yang diberikan Tuhan kita sia-siakan tapi tetap Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan ciptaannya sungguh baik sangat baik amat baik semua teman-teman yang lain sebagian yang 5% itu 3% saya lihat mereka ada sebagian menjadi hamba Tuhan dan kami masih berhubungan kami masih berhubungan mereka ada yang di Australia ada yang di Belanda ada yang di Jakarta banyak di Jogja ada yang di Bali saya dulu lama di Bali di Bali Surabaya ada yang di Australia di Jerman di Amerika hampir mereka semua juga sebagian menjadi hamba Tuhan dan yang lainnya mereka membantu untuk pemulihan narkotika di tempat-tempat pemulihan saya bersyukur sampai saat ini saya boleh ada dan boleh menyaksikan kebaikan Tuhan melalui apa yang Tuhan lakukan apa yang Tuhan berikan yang terbaik buat hidup saya boleh menjadi berkat buat setiap orang sekali lagi hati-hati tentang narkoba lalu saya akan masuk ke berikutnya lalu pada waktu saya berhenti saya berpikir kalau saya tinggal di Jakarta tetap teman-teman itu akan datang karena saya tidak bisa menolak teman-teman baik semuanya tetapi tidak baik perbuatannya maksud saya perbuatan yang memakai narkotika lalu saya pergi saya merantau ke Bali sampai di Bali saya tinggal di Bali tetapi kurang ajarnya saya ini tidak pakai tapi jadi penjual wah itu lebih bahaya lagi karena saya tidak punya duit bagaimana caranya saya menjual karena di Bali narkotika itu seperti emas sama harganya dengan harga emas ya satu paket kecil mau itu sabu mau itu heroin mau itu ganja itu harganya seperti emas dan saya adalah penjual pengedar saya tidak pakai tapi pengedar dan itu sangat juga berbahaya artinya saya merusak orang-orang yang ada di sekeliling saya memang saya tidak terlalu banyak waktu itu menjual heroin tetapi tetap berbahaya itu membunuh membahayakan ganjang puluhan kilo yang saya bawa dari Jakarta atau dari Surabaya atau dari Medan yang saya bawa ke Bali untuk saya jual segala jenis narkotbah saya jual di Bali saya tinggal di sana beberapa tahun di sana dan sangat lupa diri karena di Bali setiap hari orang libur setiap hari gak ada orang seperti di Jakarta sibuk untuk kerja di Bali semua orang kerja untuk orang yang libur orang bekerja untuk orang-orang yang liburan dari seluruh negara yang ada di dunia saya salah satu pekerja tapi pekerja memang menjual narkotika dan itu berlangsung cukup lama akhirnya tiba saatnya yang namanya Petrus penembak misterius dan di sana di Jakarta sudah dimulai tapi di Bali agak tidak seperti meriahnya di Jakarta karena di sana tempat turis internasional jadi mereka pilih-pilih mereka tidak tidak seperti segana seperti di Jakarta tetapi beberapa teman sudah ada yang hilang sudah kalau bahasa kita dulu sudah disukabumikan dikobur dibuang ke laut ditembak di tengah jalan saya mau katakan sekali lagi Tuhan Yesus baik saya selamat saya selamat saya lolos saya ingat suatu ketika teman saya datang malam-malam kotok rumah saya teman saya bilang cepat pindah tempat karena pada waktu itu dia dibawa oleh yang namanya tim Petrus dibawa ke pinggir pantai lalu disuruh tunjukin tempat saya dia gak mau karena dia takut karena saya orangnya juga dulu jahat juga galak juga jahat saya tukang bekai senjata selalu dipinggang jadi saya juga galak juga dulu salah satu pemimpin orang-orang perantau di Bali adalah saya dan kalau bapak ibu tahu yang namanya geng armada racun pemimpinnya adalah lolot seorang anggota Hells Angels yang cabang dari Amerika Serikat itu teman saya sekarang dia udah menjadi hamba Tuhan jadi hamba Tuhan di Bali dari gereja GPDI dia juga salah satu yang selamat yang Tuhan selamat jadi polisi itu atau tentara itu mencari saya tapi teman saya gak mau tunjukin tempat dimana saya tinggal lalu dia ditembaki disitu tapi gak dimatiin dia ditembak di kaki ditembakin tapi dia tetap gak mau tunjukin akhirnya malam dia taksi tahu saya dia suruh saya pindah dan saya pindah ke tempat yang waktu itu lampu masih ada cuma hanya di kutah lampu listrik masih ada di kutah kalau di legion gelap jadi mereka juga tidak berani sembarangan masuk karena masih banyak pohon-pohon masih kayak hutan di legion itu gelap tidak berani orang sembarangan saya tinggal di legion kaja dimana disitu kalau malam kita bisa jalan bisa kepentok sama orang lain dalam jalan dalam waktu kita jalan karena gak ada lampu dan saya dicari pada waktu itu saya punya pacar waktu itu adalah seorang Amerika bernama Marsha yang waktu itu kebenaran mau kuliah di Berkeley Berkeley di Berkeley Art of Music School di Amerika karena abangnya sudah ada disana duluan sudah sekolah disana duluan tetapi sebelum pergi dia pergi bersama ibunya untuk liburan di Bali pada waktu dia liburan di Bali dia bertemu dengan saya dan saya waktu itu orang yang ada maksudnya ada banyaknya kutika jadi banyak lah perempuan-perempuan yang datang karena gak bayar kalau rumah saya minta kan tinggal saya kasih aja mau apa juga jenisnya ada artinya dia akhirnya dia menjadi pacar saya dan pada waktu itu kami hidup serumah lalu ternyata pacar saya ini Marsha ini dia separuh Amerika separuh Skandinavia dari apa namanya Skandinavia dari dari Sweden lalu pada waktu itu dia hamil lalu kita pikir kita harus pulang ke Jakarta memang waktu itu mertua saya lagi pergi ke Denmark karena dia adalah seorang pencipta Silver Smith dia juga Gold Smith yang menciptakan barang-barang yang dari perak dan dari emas dan dia ada urusan pergi ke Denmark lalu saya ajak karena saya juga dalam penajaran ya waktu itu saya ajak pacar saya itu pulang ke Jakarta saya tinggalkan semua yang di Bali saya tinggalkan semuanya saya hanya bawa waktu itu saya hanya bawa kamera dan uang secukupnya saya tinggalin semuanya saya ke Jakarta karena istri saya tinggal di Cilandak di kompleks Subut ada di kompleks yang apa namanya aliran kepercayaan dan saya kesana kami menunggu menunggu ibu daripada pacar saya sampai akhirnya beliau datang dan pacar saya ini makin lama mungkin besar akhirnya kami menikah kami menikah saya tinggal di sana di subut di Cilandak waktu itu anak pertama terus teman-teman yang di Bali teman-teman saya yang teman-teman pemain musik datang ke Jakarta ada seorang dari Manchester pemain bass Mark Drus dia adalah suami dari Poppy Lim seorang pelukis yang cukup ternama di sini pelukis sutra datang ke sini dan ada teman saya satu lagi Alva the Preyters yang adalah gitaris yang sampai saat ini ditakuti ya kenal jago sekali mainnya dia anaknya Chow the Preyters pemain istana Soekarno waktu zaman Soekarno yang ada namanya suara istana apa itu anaknya Pak Chow the Preyters pemain Hawaiian terkenal dan dia juga datang ke Jakarta dan ketemuin saya lalu kami mendirikan band iya kami mendirikan band dan band itu pada waktu itu gak ada band-bandnya keras di Jakarta hanya kami waktu itu dan kami membawakan lagu-lagu yang keras sekali lagu-lagu dari ACDC saya Mark Bruce dan Alva the Preyters yang gitaris dia adalah lead gitar saya saya lead vokal dan saya juga pernah bergabung sama Teddy Teddy Sunjaya pemain drumnya dari God Bless pernah bergabung sama pemain-pemain drum yang lain salah satu ada beberapa orang dari guru-guru di IKJ kami membuat band tapi waktu itu kami membuat band hanya untuk senang-senang hanya untuk melepaskan hobi karena waktu itu hampir rata-rata kita mempunyai istri ya punya istri anaknya juga masih kecil Mark juga saya juga baru punya anak satu dan kita mempunyai band yang cukup ditakuti di Jakarta karena musiknya terlalu keras saya vokalis oktavnya tinggi membawakan lagu-lagu ACDC yang sangat sampai sekarang saya lihat belum ada yang bawain lagu-lagu ACDC ya belum ada sampai sekarang padahal saya udah bawain dari berapa puluh tahun yang lalu ya karena terlalu keras terlalu tinggi oktavnya dan permainan gitarnya terlalu canggih waktu itu kita cukup ditakuti kita main di tempat-tempat yang besar kita main waktu kita main orang nonton harus bayar di balai sidang di tim seringkali gitu ya terus di panggung-panggung yang dimana kalau main dibayar tapi kita belum berpikir untuk cari uang untuk perekaman karena senang-senang aja melepaskan hobi dimana kita sudah terlepas dari narkotika akhirnya saya mencari hidup dengan bermain musik berjalannya waktu punya anak lagi dua anak ketiga keempat anak pertama Howard Walter Joshua anak kedua Lucas Eric Yesyurun anak ketiga dan keempat cewek kembar yaitu Catherine dan Ripka anak kelima adalah Henry Joseph kayak saya lima anak saya Tuhan memberkati banyak banget anak saya lalu kami tinggal di Silandak saya bermain musik istri waktu itu ngurusin usaha dari mertua tetapi satu hal juga ini buat kesaksian bagi bapak ibu saudara anak-anak muda saya gak mengucap syukur saya tidak mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan sudah lakukan buat saya bayangin aja waktu saya kena narkotika saya lewat itu daerah tanah tinggi orang semua tutup pintu takut mereka tetapi Tuhan memberkati saya waktu saya berhenti saya mau berhenti Tuhan memberkati saya Tuhan memberikan saya Marsya seorang perempuan yang cantik model penyanyi kontra alto suaranya bisa lima bahasa anak keren-keren ganteng-ganteng cantik-cantik tapi saya gak mengucap syukur hati-hati hati-hati harus mengucap syukur apapun yang terjadi ini saya mengalami sendiri karena tidak mengucap syukur karena saya waktu itu menjadi seorang Kristen walaupun dari kecil dari lagi saya orang Kristen tapi Kristennya Kristen KTP Kristen yang tidak menyelami yang tidak mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan bahwa Yesus adalah segala-galanya kami masih mengandalkan kekuatan kegantengan kecantikan kejagoan main kejagoan kekerenan suara kekuatan fisik kekuatan uang dan semua yang ada dan akhirnya kami jatuh jatuh dan jatuh mengapa saya bilang jatuh karena tidak mengucap syukur dan saya pada waktu itu bercerai ngeri sekali saudara anak-anak masih kecil-kecil saya harus dipisahkan sama keluarga sama anak-anak dan itu pengalaman yang terpahit dan ini suatu pesan juga buat anak-anak muda khususnya buat bapak ibu hati-hati perceraian itu sangat menyedihkan karena untuk memulihkannya aja 40 tahun 30 tahun saya berdoa pakai dengkul tiap hari jadi kalau bapak ibu yang baru berdoa seminggu dua minggu sebulan dua bulan belum dijawab tahun dua tahun waduh tenang aja saya puluhan tahun dan dijawabnya satu-satu Tuhan itu baik jadi saya dicerai saya bukan dicerai karena the other woman atau the other man bukan tapi karena perbedaan prinsip saya memegang prinsip bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru selamat hidup saya tinggal kami bercerai karena dulu waktu saya kawin sama istri saya istri saya belum punya agama saya masukkan saya baptis dia jadi orang Kristen kawin di gereja kawin di cetatan sipil tapi gak mengucap syukur akhirnya hancur berantakan saya bercerai hancur cur cur hancur saya dipisahkan oleh kelima anak saya yang masih kecil-kecil hampir gila saya hampir gila tetapi Tuhan jagain saya dan pada saat itu saya kembali terjun kembali terjun ke hal-hal yang tidak baik saya kembali saya kembali narkoba saya kembali jualan sabun saya kembali melakukan hal-hal yang tidak yang tidak baik sampai suatu ketika saya capek saya capek saya udah gak bisa apa-apa lagi saya bilang Tuhan gue udah gak kuat gue capek nih setiap hari begini-begini aja karena gak ada teman seorang judah dikelilingi oleh narkotika kerjaannya minum mabok pakai sabu pakai ekstasi pakai segala macem yang gak benar ganja jualan bosan suntuk saya tahu itu roh kudus yang ada di dalam saya yang mengingatkan saya pasti saya bilang Tuhan saya capek Tuhan saya gak kuat lagi Tuhan saya ceresah di pemerintahan tapi sebelumnya saya gak mau saya sambil sambil mencari pembela pengacara dari lembaga bantuan hukum UKI anak-anak Tuhan waktu itu tapi kalah kalah dalam persidangan karena mertua saya adalah orang kaya raya kalah dalam persidangan saya naik banding naik banding sampai yang paling tinggi banding saya di mahkamah kalah tetap jadi hilang saya punya anak lima-limanya istri saya yang mendapatkan anak ya hampir gila saya dalam kesendirian saya waktu itu ada peristiwa bakar-bakar di Jakarta tahun 90 berapa tuh lapan atau lalu mereka tanpa setahu saya mereka pulang ke Skandinavia ke Denmark karena sudah gawat waktu itu dimana-mana orang dibakar orang-orang diperkosa dibakar jadi masyarakat ekonomi Eropa menjemput istri saya dan anak-anak dan mereka dibawa ke halim perdana Kusuma untuk diangkut ke Eropa mereka hanya bawa pakaian di badan dan surat-surat dan begitu saya datang untuk melihat anak saya waktu itu rumah di Pamulang rumah dari mertua saya dan di sebelah mertua saya beliin untuk istri saya anak-anak saya saya datang ke sana kosong wah lebih lagi lebih gila lagi saya hampir gila lagi gak ada tetapi gak lama kemudian Marsya itu yang mantan istri saya menelpon saya anak-anak ada sama gue baik-baik di Denmark sorry gue gak kasih tau karena keadaan gawat kita juga berangkat malam-malam dijemput dan kita sampai di Denmark sekarang kita udah sampai tenang aja anak-anak baik-baik ya mana bisa tenang anak ganteng-ganteng tiga orang cewek kembar berangkat dua-duanya lima-limanya berangkat sama mamanya jadi mereka berenam lalu saya kebingungan gak tahu mau bikin apa di Jakarta kembali lagi ada di dunia gelap dunia malam dunia narkotika dan pada suatu ketika saya diajak teman saya pada waktu tadi akhirnya saya dicerai sah dicerai saya banding saya gak diterima sampai yang paling atas gak diterima akhirnya saya sah bercerai maksud saya begini Bapak Ibu teman-teman anak muda bukan saya bilang orang Kristen boleh bercerai atau bukan saya kasih contoh bahwa saya bercerai itu enggak berceraian itu sangat mengerikan contohnya saya jangan sampai anak-anak muda yang nonton ini atau orang-orang tua yang mempunyai anak muda jangan sampai bercerai atau bahkan orang-orang tua ada juga yang so-soan bercerai ya jangan sampai karena kesian korban itu anak-anak anak-anak saya sampai sekarang salah satu korban bercerai sudah puluhan tahun walaupun mereka kelihatannya baik-baik hidup mereka baik sekolah mereka baik di Denmark tapi mereka ada yang hilang karena tidak seimbang single parent kasihan mamanya dimana papanya dimana padahal waktu mereka kecil mereka juga senang kalau lihat saya apalagi yang paling besar kalau lihat saya nyanyi bangga sekali bilang sama teman-temannya my daddy adalah penyanyi rock yang karena dia nonton orang pada loncat-loncat waktu saya nyanyi gitu jadi mereka bangga tetapi pada waktu kami bercerai oh kasian mereka mereka kehilangan figur seorang imam seorang ayah yang mereka banggakan sorry bapak ibu ini agak akhirnya mereka tumbuh besar disana tanpa ayah dan kasihan sekali bukan kasihan soal apa-apa hidupnya tidak balance jadi ini juga peringatan dalam kesaksian saya untuk anak-anak muda untuk siapapun jangan sampai bercerai anak korban anak-anak yang gak mengerti apa-apa mereka harus mengalami kepedihan dalam hidupnya harus mengalami hal-hal yang tidak yang tidak mereka inginkan saya juga hancur tapi khususnya anak-anak dan perceraian itu karena ego dia ego saya ego akhirnya anak-anak yang jadi korban mereka akhirnya baik-baik mereka sekolah disana dan saya disini masih luntang lantung acau lagi satu ketika teman saya ajak saya ke rumahnya lalu saya bertemu istri saya yang sekarang yaitu Sri yang pernah bersaksi di Miracle TV juga dia orang Betawi dia seorang Islam kami bertemu kami kenalan saya bawa dia ke rumah saya waktu itu belum bertobat juga ngaco juga masih saya bawa di rumah tapi udah rajin kami ke gereja kembali saya udah rajin lagi ke gereja karena udah berapa lama ya semenjak saya main band main musik itu boleh dikatakan saya hampir gak ke gereja bukan tahunan lagi mungkin 10 tahun kali akhirnya saya mulai ke gereja lagi ada teman-teman yang ajak ayo ke gereja saya bilang aku kalau pagi gak bisa aku bangunnya siang ya ada gereja sore ya akhirnya saya ke gereja sore saya berkenalan dengan yang sekarang jadi ibunya anak-anak saya Sri ya seorang Betawi seorang Islam saya kenalan saya ajak ke rumah dan saya tinggal bersama dia di rumah kalau istilah apa tuh namanya kumpul kebo apa-apa waduh ngeri banget tuh jangan lah jangan kayak begitu lah ini juga suatu kesaksian suatu contoh jangan kita kayak begitu saya ngalamin gak tenang tidurnya gak enak tertuduh terus perasaannya kenapa? karena saya ke gereja jadi perasaannya tertuduh hampir tiap malam saya kayak tertuduh aduh gimana nih dan gak bisa melayani gak bisa orang kumpul kebo mana bisa melayani saya bingung ke gereja ke gereja cuman jadi begitu-begitu aja akhirnya satu ketika saya kembali lagi nih ini Tuhan Yesus yang taset Tuhan Yesus yang memberikan bukan oleh kuat gagah saya bukan oleh karena pendeta bukan oleh satu ketika saya rindu untuk melayani saya gak ngomong tapi saya rindu karena dari kecil saya udah pelayanan dari kecil saya udah choir udah main sandiwara udah nyanyi udah segala macem lalu Tuhan bukakan jalan tiba-tiba ada kawin di gereja lalu saya daftarkan diri baru saya tenang kalau gak tiap hari gak tenang gak bisa tidur kacau dikerain terganggu terus karena gak bener kumpul kebo gak bener kan akhirnya saya nikah nikah masal di gereja tapi syukur kepada Tuhan itu yang membuka jalan saya menjadi seorang pelayan Tuhan nikah di gereja sah menjadi anggota gereja sah perkawinan saya disaksikan oleh Tuhan melalui hambanya saya nikah mulai dari situ saya ikut pelayanan dan saya menjadi pendoa dari dulu saya menjadi pendoa karena ibu saya juga pendoa syafat saya juga heran kenapa saya bisa menjadi pendoa syafat ternyata saya ingat waktu masih saya kecil kalau ibu saya berdoa sampai kadang-kadang lama kadang-kadang bosan juga saya sebagai anak-anak lama banget nih doanya ternyata saya menjadi pendoa sekarang saya berdoa saya menjadi pendoa dan melayani istri juga sekarang melayani saya bersyukur saya dikaruniakan anak tiga orang Amanda yang sekarang lagi kuliah di sekolah teologi STT kingdom punya Pak Timotius Arifin dan dia mengajar sekolah minggu di GBI Rock di Belesa di Permata Hijau lalu James lagi SMK dia sekarang James kelas 1 SMK dan Yeftah kelas 3 SMP syukur kepada Tuhan mereka sehat-sehat semua mereka takut Tuhan semuanya kami punya mesbah keluarga kalau saya harus pendoa harus saya harus mau keluarga mau mesbah rame-rame atau enggak saya harus tetap punya kualitas sama Tuhan harus karena saya kan kami doa juga sekarang jadi istri melayani juga di PRJ di WUI di komunitanya dan anak-anak syukur kepada Tuhan mereka enggak pernah tuh ngomong sembarangan enggak pernah tuh penyentuh yang namanya rokok walaupun sekelilingnya tanah tinggi apa yang enggak ada sekelilingnya orang rokok keponakan cucu ipar mantu semuanya apa di sana semua rokok semuanya tapi anak saya enggak syukur kepada Tuhan karena mereka sudah saya berikan nilai-nilai saya gak katakan yang serem-serem saya cuma bilang lihat contoh daddy ini diselamatkan oleh Tuhan jadi jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada daddy kamu harus benar-benar kamu harus benar-benar baik jangan sampai menyesal sudah tua kayak saya baru bertobat jangan dari muda kalau mau baik itu dari muda walaupun Tuhan berikan kesempatan buat saya tidak ada yang mustahil tidak ada yang terlambat tapi saya bilang sama anak-anak saya jangan harus dari muda harus dari muda takut sama Tuhan harus dari muda menjadi pelaku firman dan mereka adalah anak-anak yang rajin mereka berdoa mereka punya jam doa mereka saya ajarkan dan pelayanan saya sekarang di selain di gereja di pinggir-pinggiran rel kereta di Sentiong Senen Pasar Baru Kota saya juga menginjil tiap hari di jalan-jalan di pasar-pasar di di mall-mall dimana aja tiada hari tanpa menginjil beritakan kabar baik wah Yesus itu baik Yesus itu Tuhan kita ngecek apa aja yang ketemu saya ijilin dan kami menginjil pakai kasih kami menginjil pakai kasih sekali lagi kami saya dan teman-teman penginjil jalanan itu menginjil dengan kasih sebagian ada yang mempelajari tentang Quran supaya dapat benang merahnya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan Yesus adalah segala-galanya supaya lebih gampang kami menginjil dan sudah banyak jiwa yang kami menangkan bukan oleh karena kuat gagah saya atau teman-teman saya ada tim saya juga tetapi oleh karena kasih Yesus yang melimpa dalam hidup saya sehingga saya boleh memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang siin jilin saya ada banyak anak rohani yang beberapa juga mempunyai masalah kadang-kadang sedih juga saya yang melihatnya mereka punya masalah keluarga masalah ekonomi dan saya harus turun membantu ada beberapa anak rohani yang saya layani mereka ada yang berkeluarga ada yang berjangan ada yang sudah ditinggal dan seringkali mereka juga pada waktu diinjili salah satu daripada yang paling susah adalah waktu mereka diusir pada waktu mereka terima Yesus mereka disiksa mereka diusir dicoret dari harta keluarga mereka ditinggal sama istri tinggal sama suami bahkan mereka digebukin dan kami sebagai penginjil harus menampung semuanya follow up daripada penginjilan itu tidak mudah dan itu musih hati orang-orang yang mempunyai hati hati Bapak salah satunya yang menampung adalah gereja kami gereja GBI Yerusalem baru dimana 50% mereka adalah dari muslim yang kami injili kemarin kami baru dapat lagi satu jiwa orang sepir bajai dari Buddha pindah ke muslim dan sekarang sudah terima Yesus jadi itulah yang saya lakukan pada saat ini jadi pendoa syafat saya tiap hari ada di rumah doa setiap hari saya menginjil lalu saya selalu berdoa Tuhan jadikan saya alat peragamu saya rindu bukan saya aja saya istri dan anak saya serta cucu saya menjadi alat peragamu Tuhan supaya oleh apa yang saya lakukan hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan jadi Bapak Ibu masih banyak kesaksiannya saya ya mungkin yang serem-serem juga ada banyak ya tapi ini karena umur ya jadi saya mesti ingat-ingat lagi aduh banyak yang serem-serem ya salah satunya ada gitar yang di belakang saya ini ini gitar buat muji menyembah ini gitar waktu rumah saya ditembakin waktu kalau Bapak Ibu buka Youtube penggerebakkan bandar narkoba yang ada di di Youtube yang ada di yang di TV One nah itulah rumah saya yang digerebakkan yang ditembakin pada waktu itu Sambo masih AKBP ya ada Sambo ada Krishna Murti yang ikut menembaki rumah saya sampai kalau saya bawa kamera ke depan nih bolong-bolong tembok masih banyak gitu ya dan gitar ini yang di belakang saya ini waktu itu peluru-peluru itu kita dievakuasi semua dari rumah karena baku tembak terjadi sama keponakan saya yang akhirnya keponakan saya mati waktu baku tembak itu peluru itu masuk kemana-mana masuk sampai ke kamar saya ini di lemari saya ini udah diganti tadinya lemari saya yang satu lagi ini bolong-bolong nih pakaian-pakaian saya bolong jean saya baju saya bolong tetapi anehnya ini suatu kesaksian juga gitar yang saya pakai untuk menguji pray, pray, pray and worship gak kena satu pun dari bungkusnya gitarnya gak kena satu peluru pun padahal peluru dimana-mana tembus ini suatu kesaksian juga bahwa Tuhan menjaga kita keren Tuhan Yesus keren Tuhan Yesus dasyat dan ini gitaran buat saya memuji menyembah buat anak-anak saya kita memuji ada dua gitar ada satu lagi sekitar kecil ukulele jadi saya mau saksikan Tuhan Yesus itu dasyat Tuhan Yesus itu hebat gak ada gak bisa gak bisa dikatakan dengan mulut gak bisa diperkatakan harus disyukuri aja udah bersyukur aja kita perkatakan itu dalam pujian penyembahan engkau baik sungguh baik amat baik tapi selebihnya bersyukur terus melakukan perintahnya menjadi pelaku daripada kebenaran firman enough sederhana sederhana itu Tuhan sederhana menjadi pelaku mengucap syukur menjadi berdampak bagi orang-orang di sekeliling di Yerusalem di rumah di tetangga di teman-teman di keluarga di tempat dimana kamu berdiri Tuhan Yesus baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus mungkin masih banyak tapi saya masih banyak yang lupa ya tapi biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat hati-hati narkoba hati-hati anak teman saudara cucu mantu hati-hati awasi terus mereka jangan biarkan mereka hidup saya narkoba walaupun kita mungkin dikatakan kuno ah parah kuno gak apa-apa yang penting aman yang kedua jangan bercerai jangan bercerai karena saya puluhan tahun baru dijawab ini kesaksian saya juga waktu saya terpisah sama anak-anak saya bertahun-tahun saya gak bisa ketemu hilang kontak satu ketika saya bilang Tuhan tolong aku mau baik-baik pada waktu saya berkata begitu besok langsung ada telepon berdering ring ini kata istri saya yang di Denmark ini anak-anak mau ketemu katanya oh oh kaget saya saya kaget seperti disiram air es kaget saya ternyata udah gede saya udah seketeknya mereka 186 184 aduh latunya aja 46 anak-anak mau ketemu yang pertama yang paling besar ketemu yang paling besar terus beberapa tahun kemudian yang bungsu ketemu yang dulu masih kecil sekali sekarang udah saya cuma seketeknya lalu beberapa tahun-tahun kemudian yang kembar cewek mereka udah gak bisa bahasa Indonesia semuanya ya hanya yang paling besar doang yang kembar yang cewek nah mengenai rambut saya yang ada di saya ceritakan di itu saya bernasar pada waktu itu pada waktu saya istri saya menceraikan saya dan saya kalah dalam pesidangan saya gak bisa ketemu waktu itu dijagai polisi rumah 24 jam dijagai polisi saya gak bisa ketemu saya bernasar Tuhan gue gak bakal potong nih rambut gue kalau belum ketemu lima-limanya dan dipertemukan sama Tuhan satu persatu tapi waktunya Bapak Ibu puluhan tahun makanya ini juga Bapak Ibu kalau cuman berdoa baru sebulan dua bulan maka tenang aja Tuhan itu baik saya puluhan tahun dan dijawab satu persatu lalu ada pertanyaan di hati saya kok dikasihnya satu persatu Tuhan dalam satu ketika waktu saya habis menyembah memuji Tuhan saya merenung saya duduk saya merenung kok kenapa satu-satu Tuhan dipertemukannya ternyata Tuhan kasih saya hikmat Tuhan kasih saya hikmat dalam hati saya jadi sepertinya saya tuh begini sepertinya kayak sepertinya gitu kayak Tuhan mengingatkan saya kamu tahu gak kenapa saya kasih satu persatu ketemu sama kamu saya kan bertanya-tanya kenapa Tuhan supaya kamu gak sombong saya langsung kaget waduh bener juga Tuhan terus saya bilang gini saya ingat Paulus Rasul Paulus dikasih duri di kepala sampai tiga kali dia minta sama Tuhan Yesus tapi Tuhan kasih tau apa justru dari kelemahan itu kasih karuniaku melimpah kepadamu saya ingat langsung aduh bener Tuhan Tuhan itu baik mungkin kalau saya dipertemukan 20-30 tahun yang lalu dengan kelima anak saya mungkin saya sombong saya sombong mungkin nah tuh tau gak gue tuh anak-anak gue tuh bisa ketemu anak-anak gue tuh saya sombong Tuhan gak suka sama orang sombong Tuhan gak demen sama orang sombong makanya Tuhan kasih pertemukan saya beberapa waktu dan itu juga mendewasakan saya walaupun saya udah tua rohani gak diukur dari tua dari rambut putih pendewasan itu penting dalam kehidupan rohani seorang Kristen Tuhan mendewasakan saya dengan pertemuan anak saya bertahun-tahun tahun demi tahun tahun demi tahun sampai empat-empat dia bertemu masih kurang satu yang nomor dua justru yang waktu waktu dia masih kecil itu yang paling dekat sama saya batinnya tapi dia terluka oleh karena percayaan makanya peringatan buat bapak ibu buat anak-anak muda jangan bercerai terluka dia sehingga sampai sekarang dia belum ketemu sama saya belum rekonsiliasi yang empat sudah ketemu udah kami saling pelukan saling nangis saling kontek sampai sekarang masih saling kontek kalau datang ke Indonesia mereka punya rumah di Pamulang mereka selalu panggil saya mengundang adik-adiknya yang dari istri ini mereka mengundang adiknya sangat baik mereka dekat sekali sama adik-adiknya belum ketemu saya sama yang makanya saya belum potong karena saya bernasar saya belum potong kalau belum ketemu saya bilang dan itu menjadi doa saya terus tiap hari saya berlutut puluhan tahun enggak apa-apa bagus kita sering berdoa saya berlutut saya minta ampun omat Tuhan saya minta ampun untuk anak saya saya melepaskan pengampunan buat anak saya tapi kalau dia belum ketemu saya saya cukup bersyukur saya tetap bersyukur engkau baik sungguh baik ada maksudmu saya terima kasih walaupun sering kali saya kirim sesuatu saya kirim dari Indonesia saya batik mereka senang batik atau apa aja gitu kalung-kalung dari Ambon apa-apa saya kirim buat anak saya yang belum ketemu saya dia terima tapi dia belum ketemu sama saya enggak apa-apa Tuhan Yesus baik enggak apa-apa saya enggak apa-apa saya tetap mengucap syukur karena saya tahu Tuhan Yesus baik Bapak Ibu yang terkasih masih banyak yang saksian saya yang yang aneh-aneh bahkan yang serem-serem tapi kadang-kadang saya lupa ya karena umur ya umur saya 71 tahun saya masih suka nyanyi bukan nyanyi nyanyi di ini ya kadang-kadang nyanyi di hanya nyanyi di tempat orang pernikahan atau 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 di gereja masih bagus suara saya dan saya bersyukur saya bisa bersaksi di Miracle TV ini ini menjadi berkat buat saya dan biarlah ini juga boleh menjadi berkat buat setiap orang yang nonton acara ini mereka mau lebih dekat lagi atau yang belum kenal sama Yesus mereka boleh kenal kenal karena mereka tahu Yesus yang nolong saya supaya mereka kenal sama Yesus siapa Yesus itu Yesus Tuhan dia yang menyelamatkan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus mungkin sekian dulu ya saya bersyukur saya dapat bersaksi haleluya amin amin wow luar biasa ya puji Tuhan kita berikan dulu kemuliaan buat Bapak di sorga oke sebentar ya saya cek mic saya dulu dan kamera Pak Yosi mungkin sebelum saya berbagi sedikit Pak dengan pertanyaan atau mungkin ada juga beberapa firman Tuhan sepertinya kurang lengkap kalau Pak Yosi tidak membawakan dulu pujian ya dengan suara Bapak boleh silahkan ya sedikit aja ya sedikit aja ya silahkan silahkan Pak Yosi silahkan ini lagu dimana saya ingin bernyanyi karena kebaikan Tuhan dalam hidup saya kedengeran Pak gitarnya kedengeran calon apa gitarnya kedengeran Pak saya ingin bernyanyi selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih Tuhan Yesus memberkati iya puji Tuhan ya luar biasa Tuhan Yesus memberkati dan kita berikan kemuliaan buat Bapak di sorga wow suaranya benar-benar masih ada ya bagus ya masih ada ya masih ada ya Masih ada ya Powernya ya, powernya, ciri khasnya Kedengaran luar biasa Itu karena Tuhan Pak Itu karena kasih Tuhan Memberikan talenta Iya, memberikan talenta kepada saya Iya Betul Pak Dan saya benar-benar kagum Pak ya Bagaimana Tuhan Memberikan Kemurahan di dalam kehidupan Bapak Kebaikan yang Bapak alami Saya benar-benar kagum ya Tidak semua orang Pak bisa diberikan kesempatan ya Seperti yang Bapak terima Iya, iya Tapi saya merenung dan saya belajar ya Memang kalau Tuhan sudah pilih Bapak ya dari awalnya Untuk karya besar Tuhan Misi Tuhan Untuk Bapak melayani Menjangkau jiwa-jiwa baru ya Sehingga banyak orang bisa juga selamat Ke jalan yang benar Itu memang tidak bisa dikirim kiri Karena karya Tuhan Beberapa poin Pak yang saya belajar Dari kesaksian yang luar biasa Memberikan inspirasi Untuk kita semua yang mendengar ya Sahabat-sahabat Miracle ya Ini salah satu kesaksian yang fenomenal bagi saya Dan akan menjadi kesaksian yang Favorit di Miracle TV Karena menceritakan Apa adanya Apa yang Bapak alami ya Jatuh bangun kehidupan Seorang saya bisa katakan bahwa Ya dari awal tidak disangka-sangka Bapak hidup sebagai seorang Kristen yang baik Sebagai seorang yang sebenarnya mengenal Tuhan Tetapi saya belajar bahwa firman Tuhan tidak pernah salah Pergaulan yang buruk Amin Merusak kebiasaan yang baik Dan itu terjadi Meskipun rut Dasarnya memang Bapak juga sudah kuat Tetapi kalau salah bergaul Akhirnya jatuh Dan dari situ Awalnya Hati-hati Musibah yang lain itu terjadi ya Tetapi Banyak pelajaran Yang kita bisa ambil Sahabat-sahabat Miracle ya Tadi juga Pak Yosi Mengatakan bahwa Semua itu tidak lepas juga dari doa orang tua Doa keluarga Nah Ini pelajaran penting Sahabat-sahabat Miracle Yang saya juga belajar malam ini dari Pak Yosi Jangan pernah berhenti Untuk mendoakan Anak keluarga Siapapun Teman-sahabat kita Yang sudah keluar jalur Atau mungkin juga Dalam dunia gelap Jangan kita berhenti Untuk berdoa Karena doa kita itulah Yang masih Tuhan dengar Untuk memberikan kemurahan Kesempatan Kepada orang-orang yang Tersesat Dan ini terbukti Di dalam kehidupan Pak Yosi Betapa sayangnya Tuhan kepada Bapak ya Betapa sayangnya Kasihnya luar biasa Itu juga karena doa Orang tua Ibu Bapak Keluarga Iya Doa orang benar Besar kuasanya Iya dan amin Dalam firman Tuhan Saya juga belajar Ternyata Kita harus hidup Banyak mengucap syukur ya Sahabat-sahabat mereka Jangan melihat Nanti kita diberkati Baru kita mengucap syukur Lihatlah Saat ini Kita masih bernafas Kita masih hidup Kita masih menikmati Indahnya pagi Setiap hari Kita harus mengucap syukur Artinya Tuhan Masih berikan kita Kesempatan Untuk menjadi Orang yang lebih baik Untuk bertobat Untuk kembali Kepada Tuhan Karena Kalau kita mundur Dua tahun lalu Begitu banyak orang Yang meninggal Karena COVID ya Berserakan di media sosial Seperti menu makanan Tiap hari Ya Ada yang pergi Ada yang pergi Bahkan Ya Tidak juga kita bisa Apa ya Apa ya Pungkiri Bahwa Banyak juga terjadi Kematian Untuk anak-anak muda Yang kita bisa lihat Di media sosial Entah apa penyebabnya ya Tetapi tiba-tiba Kita mendengar Meninggal Rest in peace Baru kita tahu Ternyata Ada sakitnya Atau apalah Tetapi Kita tidak pernah tahu Intinya Waktu kita sampai kapan Tetapi yang penting adalah Bagaimana kita Memperbaikinya sekarang Karena permasalahan manusia Selalu berpikir Masih ada kesempatan Masih ada waktu Tetapi Kalau Tuhan Sudah tidak memberikan waktu Maka Akan ada kata terlambat Sahabat-sahabat mereka Dan lihatlah apa yang terjadi Kalau Tuhan itu murka Kita melihat Beberapa bencana alam Yang terjadi Di negeri ini Bahkan di luar negeri Dalam waktu yang singkat Sahabat-sahabat mereka Mungkin tidak sampai 24 jam Satu hari Puluhan ribu Orang meninggal Karena gempah Wow Jadi Pergunakanlah Waktu ini Sebaik mungkin Kita tidak pernah tahu Apa yang akan terjadi Satu-dua hari ke depan Tetapi gunakanlah Waktu sebaik mungkin Dan saya juga Belajar ya Pak Yosi Dari Kesahsian Bapak ya Tuhan memang Tuhan memang tidak langsung Menjawab semuanya Tetapi Kita berdoa malam ini Mudah-mudahan Saja Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Video kesahsian dari Pak Yosi Ditonton oleh keluarga Teristimewa oleh Anak kedua ya Yang belum Bertemu dengan Bapak Lukas Eric Lukas Eric Ya Surun Akan ada pertemuan yang indah Rekonsiliasi di dalam keluarga Ya Waktu saat itu Wow Nama Tuhan Akan dimuliakan kembali Pak Yosi Mudah-mudahan bisa kembali bersaksi Ya Kita berdoa Kalau lihat aja Kita berdoa Kalau rambut pendek Rambut saya pendek Berarti sudah ketemu Oh kalau rambut sudah dipotong Sudah pendek Sudah ketemu ya Berarti sudah ketemu Yang kedua By the way Tapi omong-omong Jengkotnya bagaimana Pak Biarin aja ya Oh biarin gak apa-apa Ini 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 bagus-bagus Untuk menginjil Untuk menginjil Ini bagus sekali ini Betul Pak Betul Pak Saya setuju ya Saya setuju ya Kelihatan lebih Berwibawa Ada karisma gitu Kelihatan seperti Habib Tapi Tuhan Yesus Memang dasyat Pak Tuhan Yesus Memang luar biasa Dalam kehidupan Udah-udah Gak bisa di Ngomongin lah Terlalu hebat Ya Sahabat-sahabat miracle Sebelum saya ke Room Atau ke Zoom Mungkin barangkali Ada teman-teman Yang mau bergabung Dan ingin sedikit berbagi Bertanya dengan Pak Yosi Saya mau ajak Sahabat-sahabat miracle Untuk menopang Pelayanan dari Pak Yosi Kami dari miracle TV Sangat rindu Apabila ada Teman-teman Yang mau Menopang pelayanan Seperti pelayanan Yang dilakukan oleh Pak Yosi Karena tidak banyak Orang melakukan Penginjilan di jalanan Yang melakukan Penginjilan Di garis depan Untuk menjangkau Untuk mencari Jiwa-jiwa baru Karena inilah Sebenarnya Pelayanan penginjilan Yang seperti Di Alkitab Di firman Tuhan Nah inilah Mencari Kita harus keluar Kita harus turun Ke lapangan Menjemput bola Nah oleh sebab itu Sahabat-sahabat miracle Karena Pak Yosi juga Melakukan pelayanan Penginjilan Meskipun Di usianya 71 Satu Satu Wah Tidak jadi masalah Tenang saja Tapi kok Bapak Kelihatan kok kuat Semangat Ini karena Tuhan Karena Tuhan Iya Karena Tuhan Mari Sahabat-sahabat miracle Mendukung pelayanan Dari Pak Yosi Patinama Bersama timnya Di bawah video Kami dari miracle TV Selalu Bertanya dan meminta Nomor rekening Untuk bisa disalurkan Membantu pelayanan Supaya maksimal Ya Jadi sahabat-sahabat miracle Mungkin kita tidak bisa Melakukan pelayanan Seperti Pak Yosi Tetapi kita bisa Menyalurkan Berkat Untuk menopang Dengan demikian Kita menjadi orang Atau bagian Di dalam pelayanan Untuk penjangkauan Oh iya Saya juga Berterima kasih Kepada Yayasan Sebentar ya Sebentar Ini sedikit keluar Dari Kesaksian Pak Yosi Tapi ini informasi Yang Saya harus Sampaikan Kepada Sahabat-sahabat miracle Ya Miracle TV juga Mengucapkan Terima kasih Kepada Yayasan Kong Kong Andy William Foundation Kong Andy William Foundation Karena juga Sudah menopang Menopang Untuk Membantu Penginjilan Dari Sahabat-sahabat Kita ya Ada tiga orang Yang menginjil Untuk penjangkauan Dan ditopang Juga oleh Salah satu Salah satu Adalah Kong Andy William Foundation Saya akan Share di Youtube Tidak lama ya Mungkin satu menit Saja Supaya Sahabat-sahabat Mereka juga Bisa Lihat Dan bisa Juga Follow Kong Andy William Foundation Ini di Youtube Dan melihat Apa saja Yang sudah Dibangun ya Sudah begitu Banyak Gereja Ratusan Yang dibangun Oleh Yayasan Dari Kong Andy William Saya akan Coba Share Di Youtube Sahabat-sahabat Mereka Yang belum Subscribe Atau Belum Follow Silahkan Di follow Silahkan Subscribe Ini ya Saya coba Share Oke Sebentar Tidak Keluar Di layar Sebentar Saya coba Dulu Keluar Keluar Pak ya Tapi Di saya Ini Belum Sebentar Pak Share Screen Saya Coba Di sini Share Screen Sebentar Oke Sudah ya Jadi Sahabat-sahabat Mereka Ini Foundation Dari Kong Andy William Foundation Yang juga Turut Membantu Untuk Menopang Penginjil-penginjil Melakukan Pelayanan Dan Mereka TV Mengucapkan Terima Kasih Sekali Lagi Untuk Kong Andy William Foundation Kalau Kong Andy William Ini Sudah Almarhum Ya Sahabat-sahabat Mereka Tetapi Meninggalkan Warisan Kepada Istrinya Setiap Bulan Dibagikan Kepada Orang-orang Yang Membutuhkan Gereja-gereja Yang Membutuhkan Dan Mereka Membangun Sampai Ke Pelosok-pelosok Membangun Gereja Sudah Seratus Lebih Gereja Yang Dibangun Untuk sahabat-sahabat Mereka Bisa Mendengar Informasi Yang Lebih Detil Silahkan Subscribe Subscribe Saja Langsung Channel Kong Andy William Foundation Dan mungkin Barangkali Jika sahabat-sahabat Memerlukan Bantuan Ada Gereja Yang Mau Dibangun Silahkan Masukkan Atau Foto-fotonya Diberikan Supaya Juga Bisa Dibantu Karena Foundation Ini Dibangun Dengan Tujuan Untuk Menjadi Berkat Membangun Gereja Membantu Penginjilan Dengan Misi Pencangkauan Dan Banyak Lagi Pokoknya Semua Buat Kemuliaan Tuhan Kemuliaan Bapak Di Sorga Baik Terima Kasih Itu Saja Informasi Tambahan Dari Miracle TV Dan Kita Kembali Ke Pak Yosi Baik Pak Yosi Coba Saya Berikan Dulu Beberapa Kesempatan Kepada Teman-teman Kita Yang Di Zoom Yang Sudah Hadir Pak Ya Barangkali Mereka ingin Sedikit Beritanya Berbagi Saya Persilahkan Baik Shalom Selamat Malam Pertama Ada Pak Kosim Pak Muhammad Kosim Silahkan Apa Yang Mau Dibagikan Apa Yang Mau Ditanyakan Silahkan Shalom 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 Pak Feggy Apa kabar Shalom Om Yosi Masih ingat Ya Pak Kosim Ingat Wah Itu teman Itu Teman Saya Ternyata Teman Juga Wah Luar Biasa Haleluya Orang Orang Dari Kaum Kedar Yang Menjadi Percaya Puji Tuhan Ternyata Salah Satu Adalah Bang Kosim Tuhan Berkati Siap Om Yosi Apa Salah Baik 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 Ini Aduh Tadi Selain Baik Selalu Rajin Amin Tidak Om Yosi Aku Tadi Sudah Ngeser Kepapi Trisna Aku bilang Fih Om Yosi Sedang Kesaksian Di Mereka TV Oh Ya Nanti Papi Melihat Kategoran Kebetulan Beliau Ini Dulu Aku Suka Datang Kebetulan Kebetulan Ya Pak Om Yosi Ini Luar Biasa Om Yosi Ini Pemeran Juga Di Tuhan Yesus Ya Kan Haleluya Om Yosi Ini Di Persekut Persekut Ex-muslim Yang Dipimpin Oleh Babi Jir Salah Dulu Ya Ya Harusnya Om Franky Tampilkan Juga Pak Vincent Penginjil Jalanan Sama Om Nanti Kio Om Yosi Minta Nomor Contak Jalanan 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 Jangan Jangan Padamkan Roh Kertanyaan Bener Om Yosi Itu Saya Itu Menyimak Keren Kesaksiannya Amin 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 Luar Biasa Om Yosi Tetap Semangat Tetap Meninjil Terus Om Yosi Ada Firman Satu Lagi Ujilah Segala Sesuatu Dan Peganglah Yang Baik Itu Bener Ya Amin Pak Franky Emang Bener Ujilah Yang Ujilah Segala Sesuatu Itu Dengan Peganglah Yang Baik Kesaksiannya Keren Banget Pak Franky Haleluya Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Kusim Saya Setuju Pak Kusim Ini Pelajaran Yang Sangat Berharga Kesaksian Dari Pak Yosi Yang Sayang Sekali Kalau Kita Tidak Bagikan Keteman Kesaudara Saudara Kita Yang Kurang Lebih Pernah Mengalami Hal Yang Sama Seperti Pai Yosi Atau Iya Di dalam Kebimbangan Ataupun Mereka Yang Sudah Jauh Dari Tuhan Bagikan Kesaksiannya Dan Mendengar Disitu Ada Pesan Tuhan Yang Luar Biasa Lewat Kesaksian Dari Pak Yosi Baik Ternyata Kenalan Sama Bang Kosim Makanya Tadi Saya Heran Bang Kosim Masuk Duluan Tadi Tidak Seperti Biasanya Ternyata Iya Aduh Puji Tuhan Pak Kosim Tetap semangat Dalam pelayanan Ya Pak Makasih Pak Frankie Makasih Om Yosi Salam Ya makasih Sim Makasih Tuhan Salam Sama teman-teman Salam Sama teman-teman Difokus Ya Puji Tuhan Ya Baik Saya bergeser dulu Ketamu yang lain Ya Sahabat-sahabat Miracle Ada Pak Robert Coba saya menyapa dulu Pak Robert Shalom Selamat malam Pak Robert Apa kabar Selamat malam Pak Terima kasih Miracle TV Pak Frankie Sama-sama Pak Silahkan Pak Silahkan langsung ke Pak Yosi Pak ya Silahkan Ya selamat malam Shalom Pak Yosi Shalom Pak Shalom Pak Shalom Ya Puji Tuhan Kesaksiannya Indah ya Haleluya Iya Haleluya Pak Bapak meninggalkan narkoba itu Tahun berapa Pak Kalau yang Yang melepaskan Sungguh-sungguh Melepaskan sungguh-sungguh Tahun berapa Baru Pak Baru ya Makanya saya bilang Tuhan itu baik banget Pak Maksudnya begini Pak Tahun 2021 Oh udah enggak Jadi maksud saya gini Pak Yang Ada bermacam-macam narkotika kan Dulu heroin dan non-morphin Saya udah duluan lepas Yang belakangan Saya masih pakai itu Ganja Sabu Ekstasi Itu 20 tahun yang lalu Ya Puji Tuhan Artinya masih baru Baru Tapi saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan Saya bisa Iya Baik Pak Jadi Terima kasih Pak Franky Iya Saya 12 tahun Melayani di Kaum Marjinal Ya Karta ini Dan Saya kenal dengan Pak Bob De Pretes Iya Beliau meninggal Di penjara Oh gitu Pak Suaranya bagus Iya Jadi saya ingat tadi Pak Bersaksi tentang De Pretes itu Dia meninggal Kalian narkoba juga Pak Oh Dia mungkin lima kali Masuk penjara Dan saya punya Sekolah Alkitab Di penjara Cipinang Oh gitu Pak Narkoba Oh begitu Pak Sudah 12 tahun Kami buka Sekolah Alkitab Amin Berjalan dengan baik Sampai hari ini Amin Dan itu adalah Bagaimana orang narkoba Mengikuti sekolah Alkitab kami Tidak boleh narkoba lagi Iya Tidak boleh merokok Iya Dan lain-lain sebagainya Iya Jadi sekarang ada kurang lebih 70 siswa Oh Dari 400 sekian Orang Kristen Jadi itu banyak sekali Dan setiap tahun itu bertambah Tidak pernah berpulang Iya Jadi ini Kita harus terus Kita terus Menjadi perhatian Pak 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 Uci ini Bagaimana mereka Bertobat sungguh-sungguh Iya Jadi ini Ada pelayanan Terus Saya melihat tadi Pak Memberi kekuatan Dasyat itu Di dalam Matthew 18 Berkata itu Matthew 18 Ayat yang Ketiga Itu Tuhan Yesus Murid-murid tanya Siapa yang terbesar Dalam kerajaan surga Lalu Tuhan Yesus Panggil Satu anak Kecil Dan ayat 3 Berkata Matthew 18 Ayat 3 Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Jika kamu Tidak Bertobat Dan menjadi Seperti Anak kecil ini Kamu Tidak Akan Masuk Kedalam Kerajaan surga Amin Amin Jadi Amin Ada orang Dewasa Dewasa Ruhan Dewasa Umurnya Tapi Sifatnya Kanak-kanak Iya Cengeng Suka Meraju Orang menadu bilang Marah-marah Iya Nah Itu adalah Sifatnya Kanak-kanak Tapi Anak disini Yang Tuhan Yesus Maksudkan Dia itu Tidak sifat Kanak-kanak Dia Kecil Tapi Dewasa Ada orang Dewasa Tapi Kanak-kanak Maka Tuhan Yesus Berkat Jika kamu Tidak Bertobat Dan menjadi Seperti Anak kecil ini Kamu Tidak Akan Masuk Masuk Surga Iya Jadi Kerendahan Hati Anak itu Itu yang Dasyat Iya Sikap Suka Mengampuni Anak-anak Muda Mengampuni Coba kita Lihat Kalau anak-anak Bertengkar Sebentar lagi Mereka sudah Bermain Iya Tapi Coba orang Dewasa Kalau berkelai Kapan Dua Natal Enggak ngobrol Dia bilang Langkahin dulu Mayat saya Dua Natalan Enggak ngobrol Sifatnya Kanak-kanak Yang ada Itu Nah Yesus Mau Sifat Dewasa Diberani Pasal Lima Dikatakan Kamu Seharusnya Sudah menjadi Pengajar Amin Tetapi Kamu Masih Kanak-kanak Nah Orang Dewasa Itu Tuhan Berkata Dia dapat Punya Pancaindra Yang Terlatih Tahu Membedakan Yang baik Dan yang Jahat Pancaindra Yang Terlatih Itu Kalau Anak Kecil Dikasih Makan Ikan Tulangnya Pun Dimakan Kalau Orang Dewasa Dewasa Secara Umur Tulangnya Tidak Dimakan Nah Tuhan Mau Kita itu Dewasa Secara Rohani Walaupun Anak Kecil Bisa Membedakan Nah Ini yang Tuhan Mau Berikan Bagi Kita Dan Berkat Tadi Yang Bapak Katakan Supaya Kita Dipulihkan Amin 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 Muda Dipulihkan Orang tua Dipulihkan Banyak orang tua Umurnya Sudah 70 Tapi Sikapannya Kanak-kanak Banyak 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 Terima kasih Pak Frenkie Tuhan berkati Sama-sama Puji Tuhan Terima kasih Terima kasih juga Pak Robert Tuhan Yesus Memberkati Ya Oke Saya Coba Ke Tamu Yang Lain Yang Ada Di Zoom Saya Lihat Ada Pak Teofilus Baik Saya Coba Menyapa Dulu Beliau Shalom Selamat Malam Pak Teofilus Selamat Malam Pak Frenkie Tuhan Terima kasih Pak Frenkie Atas Waktunya Saya Adalah Salah Satu Juga Sepelayanan Dengan Pak Yosi Ini penghutma Saya Juga Beda Bidangnya Bidangnya Di bidang Kesehatan Saya Sebagai Ahli Ahli Kesehatan Sudah 30 tahun Lebih Saya Sudah Biasa Menyampaikan Jum-jum Kesehatan Secara Nasional Saya Sampaikan Jadi Saya Memang Oke Oke Puji Tuhan Itulah Saya Punya Saya Punya Background Saya Terima kasih Pak Frenkie Pak Yosi Saya Mau Tanya Iya 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 Saya Belum pernah Tahu Suaranya Bagus Itu Haleluyah Luar biasa Jadi Jadi Saya Ikuti Betul-betul Saya Mendapatkan Berikat Dari Pak Yosi Saya Selalu Mendukung Pelayanan Pak Yosi Walaupun Saya Tidak Bisa Mendukung Banyak Saya Mendukung Hanya Segera Bapak Sudah 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 Saya Melayani Di Pinggiran Rel Kereta Tanah Tinggi Hal Lalu Ya Puji Tuhan Saya Yang Main Gitar Hambanya Yang Berkotbah Saya Sangat Sangat Bangga Melihat Pak Yosi Dengan Pak Teofilos Melayani Tuhan Dengan Sungguh Kejalan Mencari Jiwa-jiwa Baru Sebenarnya Ini harus Menjadi Motivasi Juga Untuk Kita Yang Masih Muda Bayangkan Bapak Bapak Ini Sangat Semangat Untuk Melayani Tuhan Harus Kita Lebih Semangat Ya Amin Amin Pak Teofilo Silahkan Apalagi Yang mau Disampaikan Pak Silahkan Pesan Saya Kepada Pak Yosi Jangan 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 Sampai Setop Melayani Tuhan Amin Amin Tuhan Tuhan Kita Tuhan Itu adalah Tuhan Yang sangat Dasyat Amin Menolong Kita Yang Paling Penting Kita Senang Bersyukur Di Dalam Segala Hal Sebab Itulah Yang Makasih Pak Makasih Walaupun Saya Di Dunia Medis Saya Juga Pernah Sakitnya Gado Gado Banyak Banget Banyak Banget Tetapi Saya Tidak Pernah Gunakan Obat Obatan Kimia Saya Juga Tidak Pernah Obat Gunakan Obat Obat Sinseh Tetapi Saya Mohon Kepada Alasan Pencipta Di Dalam Nama Tuhan Yesus Saya Bertanya Saya Mohon Petunjuk Tuhan Kasih Petunjuk Segala Macam Penyakit Saya Ginjel Kanan Saya Yang Ngecil Dan Sudah Mati Ada Kista Hilang Semuanya Ya Haleluya Puji Tuhan Ostat Saya Sudah Hilang Semuanya Ya Sekarang Sudah Jadi Normal Tapi Nanti Saya Cek Lagi Kemudian Saya Ketergantungan Obat Anti Depresi Hilang Juga Semuanya Puji Tuhan Memang Kata Pak Yosi Tadi Semuanya Tidak Bisa Hilang Semuanya Proses Saya Alami Semuanya Amin Amin Kita Tuhan Tuhan Dasyat Amin Amin Ada doa yang langsung dijawab Ada doa yang kita mesti tunggu Sebab Amin Amin Waktunya kita Waktu Tuhan Sangat bijaksana Amin Amin Pak Yosi Terus 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 Sampai Masa tua kita Sampai Tuhan Manggil kita Kita tetap Laini Tuhan Untuk kemudian Tuhan Untuk Menindihkan Untuk Menyampai Pajahan Tuhan Terima kasih Pak Yosi Tuhan Saya panggilnya Pak Kim Saya panggilnya Pak Kim Oh Pak Kim ya Oke Pak Kim Saya panggil Saya juga pernah diobatin sama beliau Bliau Ahli Ahli aku puntur Ahli aku puntur Ahli aku puntur ya Luar biasa Di dalam pelayanan Medis ya Bidang medis Jangankan pak Dijawab semua Dijawab Satu Saja Dari Tuhan Kita harus mengucap syukur ya Benar Kita punya pergumulan Contoh saja nih Ada lima Satu Saja Dijawab Tuhan Kita bersyukur Artinya Tuhan masih merespon Masih merespon Doa kita Ya Pak ya Amin Dan kita harus mengucap syukur Kalau yang lain juga Dijawab Tuhan Puji Tuhan Itu bonus ya Amin Iya Tetapi kalaupun belum Atau tidak sama sekali Iman kita harus seperti Sadrak Mesak Abednego Amin Tidak akan mundur Ya Meskipun juga Mereka juga Mati dalam perapian Tuhan tidak datang Tetap mereka tidak mundur Tetapi Tuhan datang Untuk membela mereka Puji Tuhan ya Luar biasa Ya Pak Teofilus Kalau dari samping Saya lihat agak mirip-mirip Pak Jokowi ya Ada yang bilang begitu Pak ya Ada yang bilang begitu Soalnya Sinses ya foto Mukanya kayak Jokowi Iya Soalnya di kolom chat juga ini Ada yang ngomong Pak ya Pak David yang duluan ngomong nih Pak Bukan saya Pak David bilang Kayak Pak Jokowi gitu ya Dan saya lihat Oh iya betul juga ya Jadi dari kolom live chat juga ini Yang duluan ngomong Pak ya Haleluya Haleluya Puji Tuhan Pak Teofilus atau Pak Kim ya Menjadi Menjadi berkat Lebih menjadi Berkat bagi banyak orang Dipakai Tuhan luar biasa Semangat ya Semangat Pak Kim ya Terima kasih Pak Penelitian Sama-sama Pak Sama-sama Tuhan Sumberkati Baik Sekali lagi Sahabat-sahabat mereka yang rindu Mau mendukung pelayanan dari Pak Yosi Dan timnya Termasuk juga tadi kan Kita sudah lihat Ada Pak Kim disana Silahkan ya Teman-teman sudah tahu Caranya bagaimana Bisa dari nomor rekening Yang saya sudah cantumkan Di bawah video Kalau tidak ketemu Bisa hubungi Miracle TV Kami akan kasih ya Mari kita dukung pelayanan Yang seperti ini Karena pelayanan yang seperti inilah Yang sebenarnya Yang apa ya Sudah kurang saat ini ya Ini penting sekali Sahabat-sahabat mereka Untuk menjangkau jiwa-jiwa Langsung turun ke lapangan Bukan hanya Diam di tempat Ya tetapi mencari Domba-domba yang baru ya Domba-domba yang tersesat Mencari yang baru Untuk diselamatkan Ya Yang terhilang biar jadi terbilang Yang terhilang biar jadi terbilang Terhilang menjadi terbilang Puji Tuhan Terbilang Ya Setuju Pak Luar biasa Baik Coba saya tanyakan lagi ya Siapa tahu masih ada Satu lagi saya kasih kesempatan Di zoom Yang mau berbagi bertanya Hidupkan mic dan kameranya Oh ada Pak Agus Luar biasa Puji Tuhan Nah Shalom selamat malam Pak Agus ya Pak Agus ini Teman-teman Sudah tahu Sahabat-sahabat mereka sudah tahu Tetapi saya mau perkenalkan sedikit Kepada Pak Yosi Pak Yosi Ya Pak Pak Agus ini Dulunya dari seberang Jadi dari Oh ya Pak Dan puji Tuhan Ya Pak Sekarang sudah Jadi orang percaya Nama Tuhan Amin Silahkan Amin Amin Ya Sebelumnya Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Yosi Amin Amin Ada memang tadi Sebetulnya yang saya Garis bawai Untuk menanyakan Tentang kapan Pertanyaan narkoba Tapi sudah ada yang menanya Jadi Saya garis bawai Mengenai KTP Memang banyak Kristen-Kristian KTP Yang dari kecil Kristen Tunggu Perlu aja Kalau perlu Datang di kerja Kristen KTP itu Kristen Tanpa pertobakan Ada Kristen Tidak Tidak patuh KTP Tidak patuh Ada Disitu loh Banyak KTP Sangat disayangkan Sangat disayangkan Contohnya Seperti Bapak Ini kan Terima kasih Tidak akan Kembali Sia Dan Amin Amin Yang buat Kesaksian Bapak Itu yang Sangat Ditolong Tuhan Dengan dasar Itu waktu Ditembak Gitar aja Dilindungin Apalagi Bapak Puji Tuhan Yes Haleluya Karena Tuhan tahu Hati Bapak Bapak bisa dipakai Dari pelayanan Amin Amin Sampai ke Tempat Kereta api Apa segala macam Ke pasar-pasar Cara Tuhan Memang beda-beda Ada orang yang Dipakai di Gerenja Tetapi Bapak Dari pasar Segala macam Saya Semakin terkagum-kagum Dengan cara Bapak itu Malah Bapak Masih mau Nyampu-nyampu Segala macam Sudah dipakai Tuhan Nyampu aja Nggak mau Tapi Bapak Masih Beresin bangku Terima kasih banyak Atas kesaktian Semua Supaya Benar-benar Kami ini Menjadi kuat Di dalam Tuhan Dan tidak sedikit pun Meragukan kuasa Tuhan Silahkan Pak Yang pertama Satu kota diselamatkan oleh Karena satu orang Pendoa Apalagi kita bersama-sama Mendoakan Papua Turki Juga apalagi Saya selalu berdoa Untuk Ukraina Dan Rusia Saya tidak ingin Terjadi perang Karena itu Menyengsarakan manusia Jadi doa itu penting Dan yang kedua adalah Respon Harus cepat Punya respon Kalau Tuhan Kasih kode Apapun itu Kodanya Bisa dari Alkitab Bisa dari Melihat orang Bisa dari Melihat TV Bisa dari Perasaan hati Cepat respon Tangkep Langsung cari Yesus Itu respon Paling penting Respon itu Akan menjadi Sesuatu yang Menjadi terbuka Pikiran kita Jangan lupa Respon Segala sesuatunya Yang persangkutan dengan Tuhan Kita harus respon Yang ketiga adalah Tadi tetap Di mana-mana Kita harus mengucap syukur Karena pada waktu Mengucap syukur Maka mujizat terjadi Pada waktu Mengucap syukur Lima roti Dua ikan Matematikanya Lima tambah dua tujuh Jadi lima ribu Sisa dua belas pakul Pada waktu Mengucap syukur Lasalus yang sudah Empat hari Sudah busuk Bangkit Betul Jadi ada Ada Keajaiban Pada waktu Kita mengucap syukur Ya itu aja Terima kasih Tuhan Memberkati Baik Wow Luar biasa ya Pak Yosi Terima kasih Buat pesan-pesan Ya Sungguh sangat Memberkati Menguatkan Mengingatkan Kepada kami semua Yang akan kebaikan Tuhan Baik Sahabat-sahabat miracle Jangan lupa ya Di-share videonya Di mana Sahabat-sahabat miracle Aktif bermedia sosial Di-share Karena Kesaksian dari Pak Yosi malam ini Bukan kebetulan Ini merupakan Rencana Tuhan Saya percaya Agar Orang-orang yang di luar sana Mengalami pergumulan Ketika menonton Kesaksian Pak Yosi Mereka akan kembali Ke jalan Tuhan Mereka bisa mengukur Pergumulan mereka Baru berdoa Dua-tiga tahun Sudah capek ya Pak Yosi berdoa Puluhan tahun Tetap semangat Iya Iya Dan tidak sia-sia Di dalam berdoa Sahabat-sahabat miracle Terbunuh Amin Sudah empat Empat anak Sudah rekonsiliasi Tinggal satu lagi Iya Jadi Tetaplah Sekun di dalam doa Tuhan pasti jawab Doa sahabat-sahabat miracle Amin Amin Pak Yosi kita akan tutup Dengan doa Pak ya Dan kalau Ya oke Boleh Pak Apakah Pak Yosi bisa Berdoa Pak Untuk doa tutup Boleh-boleh Boleh Silahkan Pak Ya Mari kita berdoa Bapak yang Rahmani Bapak yang kami sembah Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Kami mengucap syukur Untuk hari yang indah ini Tuhan Dimana kami sudah boleh Bersama-sama Mendengarkan Kesaksian dari mulut Hambamu ini Tuhan Yang adalah bukan Oleh karena kuat gagah Oleh karena kepintaranku Tuhan Tetapi oleh karena Kasihmu yang melimpah Yang ada di dalam hidupku Sehingga aku boleh Membagikan Boleh Mesharingkan Segala kebaikan Yang kau lakukan Dalam hidupku Boleh kubagikan Kepada setiap orang Yang melihat Acara daripada Miracle TV Tuhan Berkati Miracle TV Berkati hambamu Pak Frankie Orang-orang yang Simpatisan Mereka yang ada Menonton Tuhan berkati mereka Tuhan Berikan mereka Hikmat dan kebijaksanaan Daripada mu Tuhan Taruhkan kami semuanya Hikmat roh takut Dan kentarakan Tuhan Sehingga kami menjadi Orang-orang yang takut Dan kentarakan Tuhan Kami berdoa Biarlah Miracle TV Menjadi berkat Bagi Indonesia Bahkan bagi bangsa-bangsa Sehingga oleh Apa yang Miracle TV Lakukan Hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan Kami serahkan Seluruh hamba-hambamu Yang terlibat Dalam Miracle TV Dalam tangan pengasianmu Kedalam tangan Perlindunganmu Kedalam tangan Bimbingan roh kudusmu Yang membimbing Anak-anakmu Menjadi pelaku-pelaku Daripada kebenaran Firman Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Amin Iya Baik Terima kasih Pak Yosi ya Buat waktu Kesediaan Sudah bersaksi Di Miracle TV Sekedar set Amin Sedikit ya info tambahan Sahabat-sahabat Miracle Jadwal dari Pak Yosi Sangat ketat Sebenarnya sepanjang Minggu itu adalah Pelayanan Pagi sore sampai malam Iya Iya Tetapi puji Tuhan Saya sangat Mau ucap syukur Malam ini Pak Yosi bisa Memberikan waktu Untuk bersaksi Untuk bersaksi di Miracle TV Dan merupakan juga Kebanggaan bagi kami Ya Pak Yosi Terima kasih banyak Iya Salam buat keluarga Iya Buat ibu Iya Terima kasih Iya Dan Sahabat-sahabat Miracle Dengan demikian Berakhir sudah ya Sesi kesaksian Untuk malam ini Tapi jangan lupa Kita akan berjumpa Kembali Beso Malam Dengan tamu spesial lainnya Yang akan bersaksi Buat kemuliaan Tuhan Tuhan Yesus Memberkati kita semua Shalom Bye-bye Amin Terima kasih Pak Yosi Sekali lagi Ya Makasih Pak Franky Makasih teman-teman Terima kasih Pak Ya Ya Bye Bye Oke Sampai jumpa